Hai semua, di video kali ini aku bikin ide jualan yang simple dan unik. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Rebus dua keping bihun sampai lunak dan mengembang. Setelah lunak, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian potong-potong bihun agar tidak kepanjangan. Masukkan satu buah wortel yang sudah diserut. Dua batang daun bawang yang sudah diiris. Dua sendok teh kaldu jamur atau sesuai selera untuk rasanya. Setengah sendok teh lada bubuk. Satu sendok teh garam. Empat gram bawang putih bubuk atau dua siung bawang putih halus. Satu sendok makan tepung terigu. Satu sendok makan saus tiram. Tiga butir telur. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oh iya besti, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share dan untuk yang baru bergabung tekan subscribe ya. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Siapkan 5 sampai 6 batang sosis. Potong menjadi dua bagian dan belah menjadi dua bagian. Panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian masukkan sosis dan goreng sosis sampai setengah matang sebentar saja. Jika sudah layu seperti ini, bisa langsung diangkat. Beri sedikit minyak goreng pada teflon. Masukkan secukupnya adonan lalu ratakan. Beri isian sosis, letakkan di tengah kemudian lipat bihun. Lalu biarkan matang dan masak menggunakan api kecil. Setelah warnanya kecoklatan, bisa langsung diangkat. Lakukan kembali hal yang sama sampai adonan selesai. Bihur lipat ini cocok untuk jualan dan isian senek bok muri. Bisa disajikan dengan saus sambal atau cabai rawit. Untuk rasanya ini beneran enak banget dan hasilnya cukup gede. Untuk titip di kantin maupun isian senek bok, bisa dikemas dengan plastik OPP 11 x 11. Dan bisa ditambahkan cabai rawit jika ada. Bihun lipat ini cocok untuk jualan 2 ribuan atau sesuai dengan daerah masing-masing ya. Atau bisa dikemas dengan mica. Sekian dulu ya Besti, terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.